Serangan rudal tentara Zionis Israel ke pemukiman warga Palestina mengakibatkan rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina mengalami kerusakan. Saat ini kondisi rumah sakit pun telah kelebihan kapasitas dengan jumlah pasien mencapai 600 orang per hari. Organisasi Sosial Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI telah merilis dampak serangan bom tentara Israel terhadap pemukiman warga Palestina yang pecah dalam kurun waktu satu pekan terakhir. Selain menewaskan ratusan rakyat sipil Palestina, serangan bombardir tentara Zionis Israel juga telah merusak gedung-gedung, rumah warga hingga rumah sakit Indonesia di Palestina. Presidium MERSI, Farid Talib mengatakan, beberapa ruangan di lantai satu rumah sakit rusak akibat terkena percikan bom. Ruangan yang mengalami kerusakan, diantaranya ruang kantor dan manajemen yang saat ini sedang direnovasi. Meski demikian pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal, meski jumlah pasien yang masuk telah melebihi kapasitas, yakni mencapai 600 pasien per hari. Selain kerusakan fisik bangunan di lantai satu, sejumlah peralatan medis di lantai tiga dan empat juga mengalami masalah akibat getaran bom, sehingga belum bisa dioperasikan secara maksimal. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan. Selamat menikmati.